Sementara itu pemirsa seorang bocah berusia 8 tahun di kota Tanjung Balai menjadi korban kekerasan oleh temannya sendiri saat bermain bersama. Korban disuruh temannya untuk meminum air seni pelaku dan membakarnya hingga mengalami luka bakar 4% di bagian kaki. Beginilah kondisi bocah berinisial AYE berusia 8 tahun warga Datuk Bandar Kota Tanjung Balai saat dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai. Dirinya hanya bisa berbaring di kasur akibat kaki kirinya mengalami luka bakar setelah dibakar temannya WA berusia 10 tahun saat bermain. Peristiwa ini berawal saat keduanya sedang bermain tidak jauh dari rumah mereka. Namun dengan membawa botol yang sudah diisi dengan air seninya pelaku menyuruh korban untuk meminumnya. Setelah diminum pelaku yang membawa minyak bensin dalam botol mencurahkan ke kaki korban dan membakarnya. Warga yang melihat korban terbakar langsung mencoba memadamkan api di kaki korban dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Belum diketahui apakah perbuatan pelaku tersebut disini sengaja pelaku atau tidak. Namun atas peristiwa tersebut, ibu korban berencana melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dari Tanjung Balai, Sumut, Ulil Amri Ainews melaporkan.